Pengadilan militer Yogyakarta Rabu pagi kembali menggelar sidang kasus penyerangan LPC Bongan dengan terdakwa 8 prajurit Kopassus. Sidang kali ini memasuki agenda tuntutan. Serda Ucok Tigor Simbolon, Serda Sugeng Sumaryanto, dan Kopral Kodik menjalani sidang di ruang utama. Auditorial militer menuntut eksekutor pelaku penembakan Serda Ucok Tigor Simbolon 12 tahun penjara. Sementara dua tersangka utama lainnya, yaitu Serda Sugeng Sumaryanto dituntut 10 tahun penjara. Sedangkan Kopral Kodik dituntut 8 tahun penjara. Sementara itu pada saat yang bersamaan, lima terdakwa lainnya juga mendengarkan tuntutan mereka di ruang sidang lainnya. Untuk penjagaan dalam sidang kali ini tidak terlalu ketat. Para pengunjung hanya diwajibkan menunjukkan identitas diri saat hendak masuk ruang sidang.